Keinformasi lainnya pemirsa, selebgram Rahel Fenya diperiksa selama 4 jam dengan status sebagai tersangka kasus kabur karantina di Wisma Atlet. Selain Rahel, polisi juga periksa 2 tersangka lainnya yakni Kekasih dan manajernya. Selebgram Rahel Fenya langsung meninggalkan gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, usai diperiksa penyidik selama 4 jam. Rahel diperiksa perdana sebagai tersangka terkait kasus pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan karena kabur dari karantina di Wisma Atlet, Jakarta. Berbusana serba hitam, Rahel datang bersama 2 tersangka lain yakni Sang Kekasih, Salim Nauder, serta manajernya Maulina Hairunia. Penyidik juga melengkapi berkas perkara kasus Rahel untuk dilimpahkan kekejaksaan. Sebelumnya, Rahel ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kabur dari kewajiban karantina setelah perjalanan dari Amerika Serikat. Rahel bisa kabur dibantu anggota TNI yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta. Rahel melanggar Undang-Undang Wabah Penyakit dan Undang-Undang Kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.